Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Siti Mesaro, Eskom MPI Prodi Sain dan Teknologi Untuk pertemuan ke delapan yaitu Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer Sebelumnya kalian sudah melaksanakan yaitu Ujian tengah semester, gimana hasilnya? Pasti bagus semua ya Oke, kita akan membahas tentang Graphical User Interface Apa sih Graphical User Interface itu? Sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu tentang GUI Atau yang disebut Graphical User Interface di pertemuan 7 Nah, GUI itu adalah bentuk dialog atau komunikasi Antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif Contohnya itu antarmuka manusia dan komputer Yang berbentuk grafis menggunakan pemprograman visual Yaitu seperti VV, Visual Basic Terus Visual Fox Pro, Delphi dan lain-lain Nah, untuk sistem operasi Windows Merupakan sistem operasi berbasis grafis Dan Windows juga menyediakan suatu pustaka Yang berisi kumpulan dari ratusan fungsi yang disebut Windows API atau Application Programming Interface Nah, pada pemprograman grafis pada sistem operasi Windows Selalu menggunakan antarmuka yang disebut GDI Yaitu Graphic Device Interface Dalam pembahasan GUI Akan digunakan bahasa pemprograman visual basic Yaitu PB6.0 Nah, Visual Basic 6.0 ini merupakan salah satu bahasa Yang pemprograman yang mendukung Graphic User Interface atau yang disebut GUI Desain suatu program grafis ditentukan oleh komposisi gambar-gambar Yang digunakan meliputi letak dari obyek gambar Pada screen, sistem koordinat tata warna yang digunakan Dalam pewarnaan, ukuran, dan lain-lain Mungkin akan tampil di tampilan gambarnya di sebelah kanan Oke Nah, pada sistem koordinat di graphical user interface Letak obyek gambarnya itu kita bisa lihat di monitor Nah, sebagian besar kegiatan pada pemprograman grafis Bekerja dengan sistem koordinat Seperti berpindah tempat Yaitu perubahan ukuran dan sebagainya Hal-hal tersebut akan terlihat jika Anda membuat program animasi Pada monitor kalian masing-masing Nah, disini ada beberapa Pemprograman Windows yang terdiri dari koordinat fisik Yang pertama yaitu koordinat menggunakan peralatan fisik Seperti layar monitor Terus, titik pusat koordinat fisik di kiri atas Dengan sumbu X Positif berasal dari pusat menuju ke kanan dan sumbu Y Positif berasal dari pusat menuju ke bawah Nah, nanti akan tampil disini ada gambar Titik pusat koordinator fisik yang ada di monitor Digunakan penulisan X, Y Dimana standar awal berasal dari 0,0 Yaitu pada titik paling kiri Atau obyek yang akan didefinisikan di koordinatornya Oke Nah, yang kedua yaitu koordinat logika Nah, apa sih koordinat logika? Koordinat logika itu sering dipakai oleh dalam program Nah, Windows akan mematakan sistem koordinat logika Dalam program ke koordinat fisik Untuk pengaturan awal atau yang disebut pewarnaan Pemakaian warna dalam pemprograman grafis Bisa dikatakan sangat dominan Kenapa? Karena pemakaian kombinasi warna yang serasi Akan membuat tampilan obyek lebih menarik Nah, pada visual basic 6.0 Menyediakan fungsi yaitu disebut RGB Read Green Blue Pada dasarnya seluruh warna yang ada bermula dari Merah, hijau, dan biru Jadi itu adalah warna dasar yang ada Pada visual basic graphic user interface Nah, semua warna bisa dihasilkan dari campuran Ketiga warna premier tersebut Jadi jika merah dicampur hijau Jadi seperti apa? Atau hijau dan biru Nanti akan tampil seperti warna yang akan Hasil dari campuran hijau dan biru Nanti kita akan coba Oke, selanjutnya Setiap warna premier Dinyatakan dengan bilangan bulat Kenapa? Yaitu antara 0 sampai dengan 255 Nah, jika nilai yang diberikan lebih dari 255 Maka nilai tersebut akan dianggap nilai 255 Contohnya nanti titiknya itu 256 atau 258 Nah, itu tetap kita akan sebut Atau kita anggap nilai 255 Nah, model warna pada windows bisa menangani jumlah warna maksimal Yaitu 256 dikali 256 dikali 256 Itu hasilnya lebih dari 16 juta warna Oke Selanjutnya Yaitu pada Perhitungan warna standar yang diambil dari warna premier Sorry, maksudnya warna primer Nah, disini ada warna-warna yang sudah ditentukan dari koordinat fisik atau grafis yang sudah kita tentukan Yang pertama yaitu hitam Nah, hitam ini memiliki nilai dari warna merah 0 Terus hijau juga 0, biru juga 0 Kenapa? Karena warna dari hitam tidak memiliki nilai dari 3 warna yang sudah ada di primer pada nilai dari warna grafis ini Nah, nanti disini akan ditampilkan tabel warna standar yang diambil dari warna primer Nah, mungkin di kanan saya ini akan terlihat ada biru Nah, biru ini tidak memiliki nilai warna dari merah dan hijau Namun memiliki nilai warna dari biru yaitu jumlahnya 255 Begitu pun dengan hijau, merah, kuning, dan putih Mungkin kalian akan melihat tabel yang akan ada di sebelah kanan saya Oke Selanjutnya, contoh program Visual Basic 6.0 untuk pewarnaan tripod subform activity pad Yaitu disini saya tidak bisa menjelaskan secara detail Nah, kalian akan baca sendiri di sebelah kanan saya Disini ada contoh program Visual Basic 6.0 Terus, cara menjalankan program yaitu kalian tinggal copy listing di atas List yang sudah saya buatkan ya Yaitu nanti langsung kalian paste di pb6.0 Nah, kalian juga bisa mendownload visual basic 6.0 Di komputer kalian masing-masing atau di laptop kalian masing-masing ya Jadi, untuk menjalankan atau mengoperasikan program yang saya sudah belikan linknya Seperti di samping kanan saya ini Nanti kalian tinggal copy, terus kalian paste dan jalankan di program kalian masing-masing Oke Nah, untuk membuat garis Membuat garis dapat dilakukan dengan mengklik icon line pada toolbox Nah, ini posisinya kalian sudah membuka Visual Basic 6.0 ya Terus, pilih jenis garis yang diinginkan Nah, itu ada 0 sampai 4 Ada transparan, ada solid Solid itu angka 1 Terus, 2 itu dash Dan 3 itu dot Dan 4 dash dan dot Bentuk garis terputus-putus dalam bentuk garis dan titik Oke Mungkin saya juga akan tampilkan di sebelah kanan saya Penjelasan dari membuat garis Oke Selanjutnya, ini adalah tampil hasil kalian membuat garis Pada tools yang kalian sudah buka di Visual Basic 6.0 ya Nah, disini ada icon line pada PB 6.0 dan ada property border style pada PB kalian yaitu yang Visual Basic 6.0 Nah, disitu sangat jelas banget ada property border dan ada icon line Ini sangat kalian bisa pahami dan sangat mudah Karena disini ada beberapa titik garis yang kalian akan butuhkan untuk menggunakan Visual Basic Oke Selanjutnya, yaitu membuat kotak atau opal dan lingkaran Nah, masih dalam posisi kalian membuka Visual Basic 6.0 Nah, disini kalian bisa mengklik icon shape kemudian pilih bentuk pada property shape Nah, tampilannya juga akan ada di sebelah kanan saya Oke, disitu ada kotak, ada opal, dan ada lingkaran Nah, disitu ada jenis-jenis berbagai macam membuat icon Oke, selanjutnya kita membuat grafik Nah, untuk membuat grafik, langkah-langkah dalam pembuatan grafik Ini kalian harus aktifkan komponen grafik dengan cara buka menu project dan klik komponen Terus, selanjutnya kalian pada kotak dialog komponen klik tab, kontrol Selanjutnya berikan checklist pada Microsoft chart Contoh, kontrol dan muncul icon miscrosoft chart Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan buat video Untuk menjalankan cara membuat grafik Nanti akan kita tampilkan di pertemuan yang akan datang Karena akan lebih jelasnya lagi Jika kita akan praktekkan langsung Jadi, kalian hanya menyiapkan komputer atau laptop Terus, kalian buka aplikasi atau program visual Basic 6.0 Selanjutnya, kalian bisa mengoperasikan dari beberapa perintah yang akan saya berikan Nah, jadi tugasnya kalian itu cuma mengembangkan program Graphical user interface dengan visual basic Dengan contoh program yang sudah ada Tadi yang sudah saya jelaskan ya Kriterianya penilaian tampilan awal dengan GUI Audio, menu dan tampilan toolbox yang tersedia Nah, untuk tampilan toolbox tadi seperti membuat garis grafik Nah, itu sangat mudah sekali ya Oke, cukup sekian di pertemuan 8 Kita akan bahas dan kita akan melanjutkan di pertemuan 9 Cukup dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh